Owner Lion Group Rusdi Kirana mewacanakan pemberian promo harga tiket pesawat kepada masyarakat di tengah melonjaknya harga tiket pada musim libur lebaran di Dufitri ini. Namun secara garis besar, Lion Group tidak mematok harga tiket di atas ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Owner Lion Group Rusdi Kirana akan meminta perusahaannya untuk memberikan promo tiket. di tengah melonjaknya harga tiket pesawat belakangan ini. Hal ini disampaikan Rusdi saat berkunjung ke Batam Kamis kemarin. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjawab terkait dilaporkannya Lion Air dan juga beberapa maskapai lain ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena kenaikan harga tiket tersebut. Di hadapan sejumlah awak media, Rusdi menjelaskan, kenaikan harga tiket pesawat tidak dibuat secara tiba-tiba, akan tetapi sudah masuk dalam sistem. Ia menyebut dalam sehari ada 1.300 penerbangan. Dengan demikian, sangat tidak mungkin pihaknya mengacak-acak sistem yang sedang berjalan. Namun ia berjanji, akan memeriksa lebih jauh bila memang Lion Air dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena menaikkan harga tiket pesawat. Saya tidak tahu ya, kemarin saya ditanya sama waktawan, soal KPP Wuju, katanya saya naikin harga. Nah, dua hal, harga itu sudah masuk dalam sistem, tidak bisa langsung di naikin suka-suka kita. Nah, karena kan kita satu hari 1.300 penerbangan. Nah, kedua saya tidak mengikuti, makanya saya juga baru kemarin. Nah, kalau saya baca beritanya semalam, katanya mau yang nanti bukan Lion, saya tidak sebut daya. Oke, nanti kita cek itu. Tapi, setelah lagi, karena ini juga menjadi sensitif isu, saya sudah minta ke orang Lion, memberikan komosi harga. Misalnya kalau flat kita banyak, kayak Jakarta Medan banyak, ya dapat seat lebih banyak dikasih harus. Supaya ke Bali, ada ini lah, ada hal yang kesimbangan. Tapi, tidak naik, ya Pak. Itu, suplai nanti mah. Kalau lagi pulang puasa, ya sepi, dicual murah. Pesawatnya dimasukin banknya. Kalau lagi high system, pasti sistem itu kan orang booking 1, 2, 3, 4, harga itu naik sesuara itu. Sistemnya begitu. Jadi, makin ribu kan, dia makin naik. Jadi, nggak bisa dibilang poskian. Karena sistem. Karena ribuan, satu hari kan kita 120 ribu seat. Nah, mungkin udah bisa ngasih. Dalam kesempatan terpisah, Presidir Lion Group, Kapten Daniel Putut Kuncoro Adi menyampaikan, harga jual tiket pesawat Lion Group saat ini berada di ambang batas atas tarif tiket pesawat yang diatur oleh pemerintah. Sehingga, sangat tidak mungkin bagi pihaknya untuk menaikkan harga tiket di luar batas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ferdino melaporkan dari Batam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.